Nah ini yang kemudian menjadi pertimbangan sehingga program ASO ini kemudian menjadi mundur-mundur terus Saya juga pernah menyuarakan ini, jadi kalau memang mau segera diimplementasikan Infrastrukturnya harus siap, memang kalau rakyat kan harus membeli set of boxnya Memang tidak membeli, kemudian waktu itu bergening di dalam pembahasan undang-undang itu Akhirnya kepada masyarakat kurang mampu Akan didistribusikan sebanyak 6,6 juta kepala keluarga Halo Sobat Podcast FRI Jawa Barat Balik lagi bareng gue Tesya Ikrima Dan hari ini bakal kedatangan tamu yang spesial, cantik, intelektual Dan kita akan membahas tentang program yang ditunggu-tunggu oleh semuanya yaitu program ASO Langsung aja kita berbincang sama Teteh Cantik ini Halo Teteh apa kabar? Baik Tesya, Alhamdulillah juga buat guys semua disana Sobat Broadcast Jawa Barat TV RI Senang sekali saya bisa jumpa nih disini soalnya ini kan saya seperti pulang kampung juga Jadi ya sekalian gitu menyapa Terima kasih udah diundang Terima kasih juga, Tesya juga terima kasih Kami malah berterima kasih It's really honor for us Iya sama-sama Nah Teteh kan kita tuh hari, bukan hari ini aja sih Bahkan kita lagi transisi migrasi dari analog ke digital ya Teteh Nah itu tuh bagaimana sih Teteh? Karena kemarin juga Tesya tuh sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Dirut disini Dan ya hari ini juga spesial karena ngobrolnya langsung juga sama Teteh Nurul ini Iya sebetulnya ini mandat ya Mandat dari undang-undang cipta kerja Undang-undang yang disahkan pada tahun 2020 Undang-undang nomor 11 Yang salah satu isinya memang harus kita bermigrasi dari digital Dari analog ke digital Karena memang kalau dilihat dari negara-negara tetangga saja Indonesia ini sudah tertinggal gitu ya Dan kita lihat tertinggalnya itu memang banyak faktor Diantaranya dari sekian ratus juta penduduk Indonesia ya Dan kepala keluarganya berapa puluh juta begitu Banyak sekali yang belum menggunakan TV digital Jadi masih analog begitu TV tabung Nah ini yang kemudian menjadi pertimbangan sehingga program ASO ini Kemudian menjadi mundur-mundur terus begitu Saya juga pernah menyuarakan ini Jadi kalau memang mau segera diimplementasikan Infrastrukturnya harus siap Memang kalau rakyat kan harus membeli set of boxnya Memang tidak membeli Kemudian waktu itu bergening di dalam pembahasan undang-undang itu Akhirnya kepada masyarakat kurang mampu Akan didistribusikan ya Akan didistribusikan sebanyak 6,6 juta ya 6 juta kepala keluarga Nah tahun depan kita mulai dari bulan Dari 30 April itu tahap pertama Kemudian tahap keduanya 25 Agustus Dan terakhir itu 2 November Jadi tahun depan semuanya diharapkan sudah bermigrasi dari analog ke digital Tapi kan Teh mengingat waktunya yang semakin singkat gitu Bahkan sekarang udah mau memasukin 2022 Itu ada gak sih Teh kesulitan-kesulitan Karena memang yang kami tahu juga bermigrasi ini tuh salah satu hal yang banyak manfaatnya Teh Kalau melihat dari kendala di lapangan Saya kira justru saya bertanya kepada pemerintah ya Dan karena mereka harus komit jelas harus mempersiapkan infrastrukturnya Dan kami di komisi di DPR bagian dari untuk mendorong, mensupport, mengawasi dan menggolkan misalnya anggaran yang dibutuhkan Supaya apa? Supaya program ini bisa berjalan dengan lancar Nah kalau dari pihak kita sebagai publik, sebagai penikmat ya Jelas kita sangat eforia sekali, sangat menunggu-nunggu sekali Karena dengan adanya siaran digital ini Gambar lebih jernih, tidak semutan Gambar orang juga bagus-bagus gitu ya Dan sudah sesuai dengan kemajuan teknologi Kita memang dikejar, kalau tidak ya kita ketinggalan terus Dikejar target itu ya Teh Sedangkan untuk transisi ini tuh tidak hanya seperti membalikan telapak tangan kan Teh Membutuhkan tahap-tahap yang ada dari A, B, C, D, step-step yang harus dilalui Betul, nah kesiapan dari TVRI juga menjadi catatan kita Apakah TVRI ini sudah siap, perangkatnya, infrastrukturnya begitu ya Jangan sampai nanti rakyatnya siap, ternyata yang diterima tidak seperti yang diharapkan Itu yang kita dorong gitu dengan pembangunan-pembangunan apa namanya Penerimaan pemancar di tempat-tempat yang rusak biasanya begitu ya Yang agak sulit dijangkau juga Yang agak sulit dijangkau ya Dan ini juga diharapkan jadi salah satu hal yang bisa dikonsumsi Salah satunya di segmen Youtube misalkan ya nanti Karena banyak juga kan segmen-segmen atau masyarakat-masyarakat yang tidak bisa mengakses Atau bahkan belum tahu gitu program A, So mau transisi migrasi ke digital itu Nah terus Teh, kan ini tuh ada simpang siur ya Yang katanya set of box tuh sebetulnya mau didistribusikan secara gratis Tapi juga hanya sebagian itu mungkin bisa diini Teh Begini, kalau dalam perjanjian kami ketika menyusun undang-undang Karena saya sangat concern dan waktu itu kami sempat berdebat keras ya Buat saya ini kan hak masyarakat ya Dan tidak semua orang mampu membeli begitu Dan ini kan modelnya kayak decoder Kita bayangkan dulu ketika pertama kali ada TV swasta di Republik ini Kita semua harus beli dan langganan Tapi in the end tidak kepake Karena semuanya ternyata bisa gratis begitu Nah kalau ini estimasinya nantinya bisa gratis Kenapa juga harus dijual? Kan mereka ini mempunyai anggaran dari kompensasi TV-TV swasta Yang diberikan hak oleh negara untuk memanfaatkan frekuensi publik ini Jadi saya kira ini satu komplimen dari mereka yang sudah mendapatkan banyak hal Keuntungan dan lain sebagainya untuk diberikan kepada masyarakat Jadi buat saya ini tidak fair seandainya mereka itu harus membeli Ya karena kan yang kita tahu juga tadi ada anggarannya sekitar 6 juta lebih ya teh Ya itu kan maksudnya hal yang sesuatu untuk dijangka untuk seluruh masyarakat tuh Sangat banyak yang kurang Apakah ada kriterianya tertentu untuk yang mendapatkan set of box gratis ini? Ini datanya dari BPS mbak Jadi badan kependudukan nasional ya Jadi yang disebut dengan kategori masyarakat kurang mampu itu Kominfo menggunakan data dari sana Jadi ketika kami di komisi pun meminta untuk bisa menyalurkan sendiri kepada masyarakat kami Di dapil-dapil kami itu tidak diberikan Nah ini tinggal kami melakukan pengawasan saja Bagaimana distribusi ini sesuai dengan target Dan jangan sampai ada yang diperjual belikan Itu aja mandatnya Takutnya malah ada sektor-sektor yang ngaji mumpung juga lah teh Iya Tapi teh ngomong-ngomong nih Kan barusan juga tentang yang aso itu Teteh aku ngeliat kan teteh maksudnya salah satu bisa dijadikan role model gitu Untuk kita perempuan yang tidak hanya intelektual saja Tidak hanya cantik saja Tapi juga seorang ibu gitu lah teh Aduh beralih banget nih Terus kemaha Nah teh Ayah itu teh Sekarang perbedaan pas waktu dulu teteh Terjun di dunia film sama sekarang Atau mungkin lebih kurang sama keluarga Kalau begini ya Ada adigium politik Adigium kehidupan lah Sekata-kata bijak yang mengatakan bahwa Di samping laki-laki yang sukses ada perempuan Yang sukses yang support Sebaliknya begitu Jadi saya kira saya tidak akan menjadi saya yang seperti sekarang Ketika keluarga saya tidak beres Ketika suami saya tidak mendukung Jadi respect diantara partner itu Suami istri itu diperlukan Jadi kalau ada diskriminasi di dalam keluarga Kemudian tidak Tidak equal Saya kira itu PR Karena kemudian kita susah Untuk berkarir di luar rumah Jadi family itu benar-benar yang super team ya Iya benar Kamu udah tahu Kamu udah kemerik belum? Belum Nah itu Kalau mau kawin Tolong nih cewek-cewek keren banyak banget disini Tolong yang nyari Partnernya itu yang bisa men-support kamu Jadi Partner of my life-nya itu gimana tuh? Ya pokoknya bisa Satu frekuensi Atau kita satu visi misi Enggak sih Sebenarnya mungkin visi misinya beda ya Tapi saling support aja Karena kan dua kepribadian Dua otak dijadikan satu juga Enggak bisa sama Tapi bahwa kita saling menghargai Dan bertanggung jawab atas kepercayaan tersebut Itu aja sih Soalnya kalau nanti Kamu misalnya jangan sampai kawin cerai-kawin cerai ya Betul Soalnya kalau misalnya kita ada masalah dalam keluarga Cerai Kawin lagi berharap tidak ada masalah Masalah itu ada aja Kamu punya istri empat Punya istri dua Punya istri satu Masalah ada aja Jadi monogami aja Kalau menurut saya Emang kayaknya harapan semua orang sih Tepengnya nikah tuh satu kali seumur hidup Nah itu Kalau ada masalah itu Itu bumbu-bumbu kehidupan Jadi biarin aja lah Bumbu-bumbu cinta Buat bikin soft ya Iya emang begitu Tapi Setuju gak nih yang cowok-cowok Cowok-cowok nih orientasinya Biasanya Karena kalau Ntar panjang deh Kalau ngomongin ini Perspektif perempuan Sedangkan Teteh juga salah satu bukti Dan bahkan menjadi role model saya sendiri Bahwa perempuan tuh Tidak hanya Kan sekarang tuh Apa ya stigma Itu perempuan di dapur aja lah Walaupun sekarang udah emansipasi Kadang kalau ngeliat Ada perspektif-perspektif Kamu ngapain kuliah tinggi-tinggi gitu Ujung-ujungnya juga Padahal ke dapur gitu Walaupun Padahal yang kita tahu gitu Perempuan tuh istilahnya Madrasah pertama lah ya Teteh Fotoin dong Biar ini saya bisa posting Terus-terus Iya madrasah pertama Untuk anak-anak kita juga Nah itu Teteh Sekarang sama anak Tapi tetap Both of themnya tuh tetap balance gitu Antara pekerjaan dan juga Keluarga family tadi Iya Anak-anak saya udah gede Satu 27 tahun Satu 24 Anak saya yang laki-laki Kerja di sini Dipindad Jadi Semuran aku ya Sudah pada mandiri Saya tuh udah gak ada PR Anak-anak Jadi mereka sudah punya kehidupan Masing-masing Cuma satu hal ya Karena Terkait dengan Kemajuan teknologi Kemudian Apa namanya TOT ini Apa namanya Tontonan top off Iya Yang apa Yang tidak terjangkau Oleh Sensor ya Seperti Apa Youtube Kemudian TikTok Kemudian Platform-platform banyak Platform banyak lah Nah ini yang Yang kemudian Memicu gaya hidup itu Berubah Behavior itu bisa berubah Gara-gara Kita tidak punya screening Tidak punya saringan Terhadap tontonan Kalau kita lihat sekarang Begitu marak ya Perilaku pelecehan seksual Kekerasan seksual Dan lain sebagainya Nah ini juga Apa harapan saya sih Sebagai ibu Sebagai Manusia Indonesia Ya yang mempunyai Sebagai perwakilan dari Masyarakat juga Kita tetap harus punya screening Untuk menentukan Apa yang mau kita lihat Apa yang mau kita tonton Apa yang mau kita share Jangan kemudian Tontonan itu Menguasai otak kita Tapi otak harus Menguasai Semua apa yang terjadi Sehingga pikirannya Tetap jernih Begitu Jadi jangan sampai Kita diperbudak Oleh tontonan-tontonan Yang tidak Kita yang harus Mengakomodir ya Tidak produktif ya Iya Jadi Dengan 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 apa Zaman yang semakin gila ya Kemajuan teknologi Yang tidak batas Manusia itu dituntut Untuk semakin kritis Begitu Bukan semakin Jebol pula Jebol Katakanlah jebol imannya Jebol Everything gitu ya Nilai-nilainya Etikanya gitu Jadi Itu justru tantangan kita Jadi Kita tuh berhadapan Dengan mesin sesungguhnya Mesin mendirect kita Dengan algoritmanya Dan sebagainya Menentukan kita Mau melihat apa Dan sebagainya Ketika kamu nonton Misalnya belanjaan terus Maka yang masuk belanjaan terus Kamu nonton seks Kamu akan dikasih seks Seks terus Jadi saya kira Dalam kemajuan teknologi Seperti sekarang Kita harus menentukan Karena kita berhadapan Dengan mesin-mesin Yang akan menguasai dunia Itu aja sih Dan harapannya Tante Sedangkan Tante 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 Taduh Dan harapannya Tete Sekarang kan Sebanyak banget tuh Platform-platform Dan bahkan Banyak juga nih Tete Yang apa ya Istilahnya Generasi milenial tuh Kadang generasi merunduk Istilahnya Tete Fotoin dong Sekalian ya Biarin aja nih Biar santai Biar ketahuan lagi kerja Terus? Kerjanya ditemenin aku Generasi-generasi Matesianya juga boleh Terus Halo Makasih ya Makasih ya Generasi-generasi milenial sekarang tuh Banyak sekali merunduk yang tadi Bahkan kalau misalkan Kita tidak Aware sendiri Bisa sampai Kalau Sebelum tidur nih Dua jam Berapa jam gitu Tete Scroll-scroll yang seperti itu Ada gak harapan Tete Bahkan Korelasinya juga dengan Aso ini Yang Nantinya tuh Untuk masyarakat tuh Supaya apa ya Lebih Ter Ter apa Istilahnya tuh Ter Step by step Ter apa ya Ter apa Ter apa Aku kayaknya gerogi nih Teredukasi Aku kayaknya gerogi ngeliat Iya Jadi gini ya Ini kan kita bicara Aso Aso itu medianya Televisi Yang tadi saya bilang Lembaga sensornya pun jelas Selalu ada quality controlnya Ada quality control Kemudian ada yang cerewet Pake baju Tank top aja Diblurin Tapi kan ketika Nonton di platform yang lain Tidak seperti itu Nah sekali lagi Memang Kalau buat saya sih Pendidikan etika itu Itu penting ya Kultur itu penting Itu jadi fondasi berarti ya Ya dari fondasi itu Tapi juga tidak harus Puritan Tapi kita harus Asertif aja Asertif mengatakan bahwa Itu bukan saya Itu bukan gue Itu bukan orang Indonesia Ngapain kita harus ikut-ikutan Seperti itu Misalnya gitu Kita orang Indonesia Kita menjunjung tinggi Misalnya kebersamaan Ataupun Hal-hal yang terlalu vulgar Itu bukan Not me Not us Jadi Harus begitu It's not our culture Ya teh Iya Jadi gak usah terbawa-bawa Kita latah Westernisasi lah Arabinisasi lah Whatever ya Karena kita punya identitas sendiri Yang menguatkan Dan justru dihargai Di dunia internasional Saya baru pulang dari Bosnia Bosnia ini sebuah negara Di dalam negara Karena di Bosnia itu Sistinya presidensi Dia punya tiga presiden Setiap delapan bulan sekali Dia diganti presidennya Karena punya tiga etnis yang kuat Yaitu Bosnia Kroasia Dan Serbia Dan Saya tidak bisa membayangkan Kalau itu terjadi di Indonesia Makanya kita tuh harus Tetap Apa Dengan Pancasila itu ya Yang menjadi ikatan moral Ideologi gitu ya Takutnya lama-kelamaan Juga krisis identity ya teh Nah itu Jadi Mungkin orang berkata Bahwa Pancasila itu Sesuatu yang Bosenin diomong Itu lagi Itu lagi Normatif banget Padahal esensinya tuh disitu Karena negara lain Mau belajar Kenapa Indonesia dengan Heterogonitasnya Dengan multikulturalismenya Itu bisa bersatu Apa yang mempersatukan Yang mempersatukan adalah Saling menghargai itu Dan kesadaran bahwa Kita memang Multiculture Nah itu yang saya lihat kemarin Mengerikan ya Karena seperti Duri dalam Skam gitu Sewaktu-waktu mereka bisa Kembali perang sodara Dan sebagainya Gitu mbak Dan dari Teteh Sebagai apa Role model ini Sebahkan juga Perwakilan masyarakat Ada gak Tips-tips Atau mungkin Hal-hal yang Ingin dilakukan Untuk menjadi harapan masyarakat Untuk tidak krisis identity Tadi Berpegang aja Pada nilai-nilai demokrasi Nilai-nilai demokrasi itu Pertama adalah Equal before the law Jadi Menghargai Hukum ya Manusia itu Dari aturan-aturan hukum itu sendiri Dan berlaku untuk semuanya Kemudian Yang kedua adalah Menghargai perbedaan Kemudian Yang mayoritas juga Menghargai yang minoritas Jadi ada Ada nilai-nilai universal Di situ yang terus dihidupkan Kemudian juga kita punya Yang five pillars itu Diversity and unity Unity and diversity Jadi Pancasila itu Gitu Buat saya Buat saya Kita harus tetap menjaga itu Jadi memang kita tuh harus respek Satu sama lain ya Teh Iya Saya orang Sunda Bapak saya orang Jawa Darahnya ada disini Tata juga ada keturunan Belanda kan Itu Jadi ya oke lah Nggak ada manusia yang utuh Satu darah dalam dirinya ya Pasti ada tuh Nenek moyangnya Angkatan laut Atau nenek moyangnya dari Dari mana kan Dari Nggak tahu lah Pedagang dari Jalur sutra Misalnya ya Kan kita seringkali Tiba-tiba melihat Kok orang Indonesia Tapi kulitnya beda Matanya beda gitu ya Nah Berarti tidak ada yang Benar-benar Murni Malah kalau misalkan kita Respect each other juga Sepertinya itu Jadi satu hal yang Menjadi keuntungan Untuk saling melengkapi ya Teh Iya Kayak contohnya Teteh kan Dari papa Ada Jawanya Mama Sunda Opa ada Belanda Itu bisa belajar dari semua Culture mungkin di rumah Iya sih Anak-anak tuh Saya Begini Kalau dalam pendidikan anak itu Saya tidak biasa Kami ya Saya dengan Mayong itu Tidak biasa untuk Apa mereka harus Ngikut gina-gini Gina-gini Kita membiarkan mereka Tumbuh Mereka menjadi dirinya Dengan tanggung jawab Yang kita berikan itu Gitu Jadi ya Karena kalau Seperti Siapa namanya Filsuf Gibran Dia mengatakan bahwa Halil Gibran Halil Gibran Anak kita adalah Seperti Busur panah Anak panah Yang dia akan Melecut sendiri Dan menemukan Titik sasarnya Begitu Jadi saya percaya itu Bahwa setiap orang itu Mempunyai Keunikan Setiap orang itu Mempunyai karakter Begitu Bahwa mereka adalah Anak-anak kita Dan mewariskan DNA kita Itu benar Tapi mereka Akan menjadi dirinya sendiri Gitu Jadi gak usah terlalu worried Gak usah terlalu worried Bahwa nanti Keturunan kita akan Begana Begini Begitu Percaya aja Percaya aja Bahwa mereka Satu saat Juga akan menemukan Titiknya Dan menemukan dirinya Tapi itu sih teh Yang aku rasain juga Yang kadang di umur aku sekarang Yang on the way Quarter life crisis Anak-anak milenial Caranya mengenal diri Menemukan jati diri Itu salah satu Perjalanan yang Gue kadang Kayak contohnya For example Gue bingung Gue mau kemana sih Alur gue mau A, B, C, D Atau mungkin Teteh juga waktu dulu Apakah pas dari kecil Udah Mengetahui Oh kayaknya gue nanti Umur segini Mau mencapai ini Target A, B, J Terbentur-bentur ya Sama sih Saya kan bukan manusia Yang lahir di Kasur empuk ya Saya lahir di Cicadas Istilahnya Istilahnya apa Bukan terlahir dari sentok emas Bukan Saya lahir di Cicadas Keluarga kami Keluarga besar Saya anak ke 10 Dari 11 bersaudara Bapak saya tentara Kemudian kami dalam Nggak miskin Tapi ya Makan susah gitu ya Kadang juga Kita tuh makan Kadang-kadang Karena anaknya banyak Bapak nggak punya duit Ya makan nasi Amat kelapa Atau kadang-kadang Dikasitrasi doang Dikepelin gitu Justru pengalaman hidup kami itu Dan saya ngeliat Contoh-contoh teman-teman saya Yang hidupnya Keras ya Mereka itu Rata-rata berhasil Karena kemudian ada Apa sih Ada energi positif Yang ingin Keluar dari Maaf Dari kemiskinan Dari kesulitan Iya Jadi ketika saya Kemudian sekolah SMA Ikutan Apa namanya Model ya Kayaknya tete waktu SMA Aktif banget nih Itu tuh udah punya Target ya Jadi Pokoknya saya ingin keluar Dari Dari kesulitan hidup gitu Terus Nggak tau sih Mungkin Tuhan mendengar saya ya Dan saya menjadi Apa sih Kayak Kayak Mungkin jalur berkah Buat keluarga kali ya Jadi alhamdulillah Saya tuh Menang gadis logo Udah gitu Film pun Main film Naga bonar Pengen cari pemain baru Dari Bandung Saya diikutan tes Lulus Jadi Mulus banget gitu Aku percaya sih Doa kita untuk orang tua Doa orang tua untuk kita Itu menjadi energi positif Dan Kayaknya mujarab gitu Kita tuh hidup tuh dimudahkan Gitu loh Itu say Waktu dulu teteh Berarti Pas Waktu dari mulai nih Dari nol Itu tuh disupport sama orang tua Diantar-antar sama mama Mama ibu Ya Kalau ke Jakarta Main film itu Kita tidurnya di rumah sodara Naik Kadang naik Bus Kadang naik Taksi 4848 Kadang naik kereta api Zaman dulu ya Kayak gitu Ntar sama ibu ditungguin Saya syuting Terus Saya dijemput Mobil jemputan Shooting Gitu-gitulah Malah sekarang tuh Kan teteh bisa dikatakan Udah sukses Ketika ngeliat orang-orang Yang mungkin di bawah tuh Oh gue waktu dulu Pernah ngerasain nih Kayak gini Gitu Ada ngerasa kayak gini Iya Jadi memang Strugglenya kita itu Memberikan pengalaman hidup Yang akhirnya membuat kita Tidak cengeng Tidak boros Tapi fokus Disiplin Itu yang saya rasain sih Dan rata-rata sih Saya ngeliat orang-orang Yang dulu hidupnya Struggle Kayak begitu tuh rata-rata mereka lebih fokus sih Temen-temen ya Temen-temen gitu Kalau saya nanya Dulunya apa Atau gimana gitu Tapi yang biasa dengan hidup-hidup yang senang gitu ya Terus Orang tuanya juga berkelimang kekayaan Ketika orang tuanya gak ada Itu justru pada Bingung keliatannya gitu Karena biasanya privilege dari orang tua Kayaknya gitu Mungkin ini juga salah satu hal yang bisa Apa diketahui oleh masyarakat Karena kayaknya nih Banyak orang yang mengetahui tuh Kalau teteh tuh udah Udah Ini dari Dari kecil gitu Nauan Udah hidup Enak gitu Oh enggak Yang tahu orang cicadas Bapak saya RW di Sukamulya 32 tahun jadi Pak RW 32 tahun teh? Iya karena bapak saya tuh Kan dipanggilnya Papih ya Babih gitu ya Si Babih tuh sangat disayang sama Warganya lah kadang sama Teman-teman premannya juga gitu Soalnya dia bisa gak yomin Papih saya itu Saya maksudnya Papih Dan itu malah jadi Banyak karakter yang bisa teteh pelajari ya Dari pas papihnya di Pak RW ini Salah satunya mungkin teteh sekarang yang Mandiri dan juga Apa ya Saya ini apa Selalu mencari tantangan juga Tapi waktu itu pernah gak teh? Ada momen memorable banget Yang bener-bener unforgettable nih kayaknya Pas waktu teteh Jaman-jaman masih naik bis Naik 48-48 Sebelum sampai saat ini Naon atau enggak? Naon saatnya? Atau silap Tapi banyak lah Apa Ya masa-masa itu Membuat saya Kuat aja ya Kuat gitu Jadi kalau Kayak itu Enggak kagetan gitu ya Dan saya percaya betul pada proses Jadi kalau kita mau kaya Ya harus proses Proses tidak menghienati hasil gitu ya Dan enggak korupsi Jadi proses ya Jadi kalau kamu mau sekolah Dapat S3 Dapat gelar dokter Enggak beli gitu Dapat apa enggak Enggak joki-joki sekarang Ya harus ikutin prosesnya Seperti seorang antropolog Pak Kuncoro itu yang mengatakan bahwa Manusia itu harus berproses seperti kupu-kupu Dari ulat Jadi kepompong Jadi kupu-kupu ya Bermetamorfosa Jadi enggak ujuk-ujuk Kalau ujuk-ujuk itu semuanya Dapatnya gampang Turunnya gampang Jadi kalau proses itu fondasinya udah kuat Gitu Gitu Neng Tapi aku belajar sih Dari barusan yang Tete Ternyata perjalanannya itu enggak mudah gitu Aku yang kadang Masih cengeng gitu Masih ngeliat Dari satu perspektif aja Ya udah We have to struggle gitu Ketika kita mau menjadi seseorang Iya Enggak apa-apa sih Kalau kalian ketemu jalan hidup yang Mentok-mentok Yang nyebelin Yang ketemunya tembok Yang dimana kalian nangis Dimana kalian merasa kecewa berat Atau sakit hati berat Itu enggak apa-apa Karena kayak saya juga banyak pengalaman-pengalaman Yang buat saya begini ngomongnya Gue enggak akan lupa seumur hidup Sampai mati enggak akan gue maafin Misalnya itu ada Ada Dalam beberapa kejadian Tapi saya harus meriwain dulu nih Apa nih kejadiannya Tapi ada perasaan-perasaan kayak gitu Cuma udahlah ya Jadi itu yang membuat kita matang kok Let it flow aja ya Tete Ihlasin Tapi ihlas tuh susah Kayaknya ihlas tuh Sesuatu Ihlas susah Kalau dijadikan istri Lebih dari satu Susah Eh udah ya ini ya Ya udah Iya terima kasih ya Tete Tadi dari bercerita tentang program Aso Sampai Tete Iya dikirain Aso nya yang banyak Karena kayaknya banyak sekali Yang pada penasaran sama bagaimana Jalan ceritanya hidup Tete gitu Dan bahkan Bagaimana perspektifnya Tete Yang maksudnya intelek juga Energic nih keliatannya Iya udah Terima kasih Tete Atas waktunya Sukses terus ya Tete Terima kasih juga buat Sobat broadcast Jawa Barat Dan mungkin Tete bisa ngajakin ke temen-temen Untuk subscribe juga komen Like Youtube nya TVRI Jawa Barat Oke Ya ayo kawan kita subscribe Terus like Comment Di TVRI Jawa Barat Karena kalau bukan kita siapa lagi Iya Iya Sama Gitu juga dong ke akun saya Apa akunnya? Akunnya apa Teh? Ngobrol bareng Nurul Arifin Tapi baru satu episode Tama si Amas Indro Belum ada lagi Terima kasih banyak ya Tete Nurul Sama-sama Atas waktunya Sama-sama Makasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam